Pemirsa PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu targetkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi dinilai berpotensi dalam pemasaran mobil listrik, sehingga direncanakan akan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum lebih banyak lagi. Dalam peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang berlokasi di PLN UP3 Jambi, yang diresmikan langsung oleh Al Haris, Gubernur Jambi, selasa 10 Januari 2023. PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu akan terus mendukung dalam mewujudkan nol emisi karbon. Kemunculan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang diinisiasi oleh PLN seiring dengan adanya instruksi Presiden No. 7 tahun 2022 perihal penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sampai saat ini, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 569 mesin yang tersebar di 237 lokasi. Sedangkan di Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu sudah mempunyai lima mesin. Kalau untuk Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu sudah tujuh, dan dua lokasi sudah di Jalantol. Jalantol, Malembang, Jalantol. Insya Allah kalau ada tol nanti sudah jadi di Jambi, Malembang, kita akan juga masuk, kita akan juga masuk juga di sana. Tahun ini tampilnya, itu kalau secara komen kita, kita harapannya lebih dari satu, tetapi nanti kita melihat potensi di sini. Kalau potensi di sini ternyata bidat masyarakatnya lebih banyak, seolah-olah kita bisa ini perintah lagi tambahan untuk dibangun di sini.